Kalau sudah dijadikan terifatifnya, bahkan tulang ikan, kalau dijadikan bubu tulang ikan menjadi pakan ternak. Menjadi industri apa? Sektor ekspor kita, ekspor pakan malah. Di sini saya nggak tahu ekspor pakannya ada atau tidak ya. Jangan hanya jabung doang, jabung dicampur dengan yang lain-lain kan. Nah ini Pak, jadi itu yang masuk. Sekarang mungkin tantangannya musim angin besar sangat tinggi sekali teman-teman semuanya. Ini juga didukung oleh ekspor perikanan yang cukup tinggi tumbuhnya. Optimis ya. Ini kalau ada koresi-koresi seperti begini ya, wajar-wajar saja. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan ini ada kaitannya juga dengan perang dagang di Cina. Kemudian adanya akibatnya permintaan dunia terhadap barang-barang komunitas ekspor kita jadi berkurang. Itu satu. Kemudian dari sisi spesifiknya ekonomi seluruh utara, Kopra kita kan belum pulih hampir hari ini. Masa turun ke 3.000? Ya turun ke 3.000 dari 4.000 sekian menjadi 3.000. Nah ini kan makin terkonsensi lagi. Sementara kita masih bertumbuh setelah pertaniannya daripada ini ya. Karena kita penghasil kelapa yang baik, yang besar, maka Kopranya jadi begitu. Kemudian dari sektor lain, perikanan. Perikanan kita ini kan sebenarnya sudah hampir pulih ya. Sesudah pas ke moratorium. Tapi kita harus memikirkan tadi sekali lagi nilai tambahnya ya. Jangan hanya jualikan. KIKB itu antara ada industri pengolahan produk perikanan nanti kan. Itu menjadi kita tunggu bagaimana nanti ekspor kita akan naik. Jadi kami berharap sektor ekspor menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di terulang berikutnya. Kemudian sektor konsumsi kena banyaknya perayaan-perayaan yang kita lakukan. Kemudian tentu belanja pemerintah ya. Proyek-proyek infrastruktur kita jalan terus kan. Beberapa, kita bikin ring road segala macam ini bagi Bank Indonesia ini adalah motor pertumbuhan lalu nih. Dari sisi jasa konstruksi kah, lakonan kerja, dan seterusnya ya. Itu mungkin dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.